Sebanyak 84 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Bungkulu tahun 2022 siap bersaing menjadi yang terbaik. Sementara 2 orang peserta di gambling lebih akan mewakili Provinsi Bungkulu di tiket nasional pada puncak Hood Republik Indonesia ke-77 di Istana Negara. Ya, kami memohon kepada adik-adik kita yang calon untuk mengibar bendera pusaka dan tetap bersemangat menjaga kesehatan karena bagaimana menjaga proses seleksi ini kan tergaih juga kesehatannya. Karena jangan sampai nanti baru seleksi aja udah bingsan apalagi waktu pelaksanaannya. Makanya jaga kesehatan, atur waktu dan sebagainya memang harus ini sempat waktu juga diperlukan kan kembali serahan dan sebagainya. Dijelaskan Kadispora Provinsi Bungkulu Adi Sar Sulaiman, 84 calon paskibraka Provinsi Bungkulu tersebut akan mengikuti jalannya seleksi selama 3 hari ke depan, mulai 11 hingga 13 Mei 2022. Dari seleksi ini, nantinya akan dikukuhkan 54 anggota paskibraka tingkat Provinsi Bungkulu dan 2 orang akan mewakili paskibraka Provinsi Bungkulu di tingkat nasional. Diketahui 84 calon paskibraka Provinsi Bungkulu 2022 tersebut, yaitu 12 orang dari kota Bungkulu. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Bungkulu Utara, Bungkulu Selatan, Mukomuko, Kaur, Kepahiyang, Lebong, dan Seluma masing-masing 8 orang. Serta dari Kabupaten Bungkulu Tengah sebanyak 6 orang. Kabupaten Rejang Lebong, Bungkulu Tengah